Intro Sahabat kece, pesan berkelas Ripka Subiarto Usai menjadi juara di Indonesia Masters 2023 Super 100 Bak memungkam mulut netizen yang menghujatnya Kabar membanggakan datang dari turnamen bulu tanggis level Super 100 Yakni Indonesia Masters 2023 yang dihelat di Medan Sumatera Utara Yakni ganda putri Indonesia Lani Tria Mayasari dan Ripka Subiarto Yang berhasil menyebut gelar juara untuk pertama kalinya di turnamen BWF Tour Lani Tria Mayasari dan Ripka Subiarto Yang berstatus sebagai unggulan pertama Berhasil mengalahkan wakil Chinese TP, Chang Jinghui dan Yang Jing Tun Ganda putri andalan Indonesia tersebut sukses menyabat juara di Indonesia Masters 2023 Usai menekuk Chang dan Yang dengan skor 2220 dan 2110 Selain itu gelar juara ini menjadi ajang pembuktian Lani dan Ripka Yang sering mendapat hujatan badminton lovers karena penampilannya yang tak kunjung membaik Sementara itu dalam unggahan di Instagram pribadinya Ripka Subiarto menuliskan pesan berkelas bak menyindir netizen yang sering menghujatnya Usai juara Indonesia Masters 2023 Alhamdulillah selalu percaya akan proses Selalu bersyukur atas semua pencapaian untuk hari ini Allah selalu punya rencana terbaik Terima kasih yang sudah mendukung dan mensupport kita Tulis Ripka Selain Lani Tria Mayasari dan Ripka Subiarto Squad Merah Putih juga mencatatkan hasil yang cukup positif di Indonesia Masters 2023 kali ini Yakni Esther Nurmitri Wardoyo di sektor Tunggal Putri Serta Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlavi yang juga berhasil meraih gelar juara Sebagai informasi Gelar juara Lani Tria Mayasari dan Ripka Subiarto Menjadi podium juara ketiga di turnamen bulu tangkis mereka setelah dipasangkan Sebelumnya Lani dan Ripka berhasil meraih juara di turnamen level International Challenge Yakni di Bahrain International Challenge dan Indonesia International Challenge Oleh sebab itu, gelar juara di Indonesia Masters Super 100 Merupakan momen berharga bagi keduanya setelah menyabat juara perdana di BWF Tour Usai bertanding, Lani Ripka lantas mengungkapkan Kunci kemenangan melawan pasangan unggulan kedua asal Chinese TP Chang Ching Hui dan Yang Cingtun Pada game pertama, kami bermain terburu-buru ingin memenangkan pertandingan Beruntung di penghujung laga, kami bisa mengontrol pertandingan Dan meraih keunggulan pada game pertama, ungkap Lani Pada game kedua, kami sudah di atas angin dan punya kepercayaan diri tinggi Hal tersebut membuat kami bermain lebih tenang dan percaya diri Untuk mengakhiri laga dengan kemenangan Timbal Ripka Subiarto Kemenangan ini juga menjadi ajang kebangkitan Lani Tria Mayasari dan Ripka Subiarto Dimana pada turnamen sebelumnya mereka gagal total Pada kejuaraan dunia 2023, Lani dan Ripka terhenti di babak 32 besar Usai dikalahkan pasangan China, Chen Kingsun dan Jia Yifan dengan skor telak 521 dan 821 Pada turnamen ini, kami sempat ragu untuk menjadi juara Mengingat pada turnamen terakhir tidak bermain dengan maksimal Sempat ada rasa kekhawatiran bisa juara atau tidak Tapi kami mencoba yakin satu demi satu untuk akhirnya bisa menjadi juara Tutur Lani Gelar juara ini sangat penting buat kami bersaing di level yang lebih tinggi lagi Sejauh ini, gelar juara ini sebagai bentuk mengembalikan kepercayaan diri kami Dan kami sangat menikmatinya Pungkas Ripka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!